Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas buat teman-teman semua dimanapun anda berada semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiatir kekurangan suatu apapun amin ya rabbal alamin kembali lagi dengan channel si prihadi terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah memberi dukungannya dengan cara subscribe like comment semoga video-video saya selalu berkembang memberikan tutorial tutorial seputar elektronik Oke teman-teman disini saya akan menangani kulkas politron satu pintu disebabkan tidak dingin ya kalau tidak saya nyalakan kulkas nyala tapi tidak dingin saya nyalakan silahkan nyalakan dulu saya menyala teman-teman nah disini kulkas ini tidak dingin di evaporator ya terdengar ada seperti air mengalir ya coba teman-teman denger ya terdengar teman-teman ya seperti ada air mengalir ya nah disini sebab ada sebab kalau seperti ini ya ini berarti prion ya tidak ada ya jadi kompresor tidak tekanan atau disebab kita simpulkan prion kosong ya Nah bisa kita simpulkan prion kosong karena seperti air mengalir nah sebab dari prion abis disini bisa disebabkan oleh kebocoran teman-teman jadi kebocoran ini disini ada dua faktor di evaporator atau di kondensor ya teman-teman jadi kondensor evaporator yaitu kerusakan bisa dari korosi itu sendiri atau dari pemakaian ya jadi pemakaian mungkin bisa tercungkil benar tajam atau sebagainya tapi kulkas yang akan saya tangani ini kulkas baru atau kurang lebih satu tahun disini tidak pernah menggunakan pisau atau benar tajam karena untuk evaporatornya tidak pernah diisi dengan es hanya botol aqua ya aqua glass ya teman-teman jadi jarang cuma untuk menyimpan sayuran saja nah jadi kemungkinan besar untuk evaporator tidak ada kebocoran di evaporator ya jadi disini mungkin kebocoran pada kondensor ya teman-teman nah jadi kulkas-kulkas politron seperti ini ini dominan sangat dominan ya kerusakan pada kondensor untuk politron tipe seperti ini ya nah ini ini sangat sering ya karena saya sering mengalami atau sering mengerjakan kulkas-kulkas jenis politron seperti ini ini kerusakan sering pada kondensor karena disini masih menggunakan pipa aluminium ya ini putihkan ketidak kuningan ya atau pipa isapnya kuningan pipa presnya masih putihkan teman-teman ya jadi disini kebanyakan 90% kerusakan pada kondensor nah kulkas ini akan saya pasang kondensor ya jadi berapa kondensor yang pas dan idealnya untuk kulkas untuk tipe yang ini sering nah itu ya teman-teman nah tuh lihat jadi disini akan saya pasang kondensor dan bagaimana cara pemasangannya tidak beda jauh pasti sama seperti kulkas-kulkas yang sudah saya pasang kondensor pada umumnya ini sudah banyak video-video yang sudah saya share cara pemasangan kondensor pada kulkas satu pintu dua pintu yang pas satu ideal untuk kulkas satu pintu dua pintu nah kali ini kulkas ini akan saya pasang 10U ya 10U nah karena disini sebenarnya kalau untuk 8U cukup tapi pasnya kita hampir tengah-tengah ada 10U ya teman-teman nah ini karena disini tertera arus 0,65 ampere ya nah disini makanya akan saya pasang kondensor 10U teman-teman ini peralatan yang sudah saya siapkan yaitu kondensor 10U ya kondensor 10U dan filter ya dan sebagainya nanti akan saya jelaskan lagi setelah kita pemasangan strainer ya ini ya untuk disini ini kita pasang strainer ya sedangkan ya untuk ini untuk piwa press nanti kita pasang di bagian tabung jadi nanti setelah saya pasang sudah sudah susun dan akan saya jelaskan lagi cara penyusunan dan pemasangan ya teman-teman jadi simak terus teman-teman ya jangan sampai terlewatkan jadi sekali lagi simak terus oke teman-teman seperti tadi sudah saya jelaskan setelah saya pemasangan kondensor akan saya jelaskan ya cara penyusunannya jadi sekali lagi masih sama seperti yang sudah-sudah saya share di video-video saya yang sudah share jadi disini cara penyusunan seperti ini teman-teman ya ini lagi saya vakum teman-teman jadi saya jelaskan dulu dari segi vakum vakum ini bisa kita mendeteksi ada kebocoran teman-teman jadi anda bisa mendengar atau dari putaran vakum jadi kalau masih ada kemretek ya itu menandakan masih ada kebocoran pada unit yang anda kerjakan jadi kalau versi seperti ini ini insyaallah berarti tidak ada kebocoran ya jadi seperti ini jadi kita mau vakum dari unit ya mulut polkasnya biar bersih dan kedua kalinya kita bisa mendeteksi atau memperkira ya berkirakan bahwa kolkas yang kita tangani udah tidak ada kebocoran ya teman-teman jadi jadi bisa kita kesimpulkan seperti itu nah disini kondensor tadi yang saya jelaskan sudah saya pasang 10U teman-teman ya 10U untuk kolkas polytron nah jadi pemasang seperti ini untuk pipa sebagian sebelah sini bagian dari atas ya ini saya pasang ke pipa pressnya ini pipa press ini teman-teman ya pipa press ini naik keluar dan keluar disini disini saya pasang filter ya atau strainer nih nah ini disini dan keluar masuk pipa kapiler ya pipa kapiler ini masuk ke atas ke evaporator dan keluar lagi pipanya disini teman-teman pipanya masuk lagi disini ya jadi jadi perputar saja perputar-putar seperti itu penyusunan teman-teman jadi kurang lebih seperti itu nah untuk pengisian inferior itu sendiri Anda bisa untuk standar 10psi tetapi Anda harus melihat dari tabung atau kompresor yang Anda akan isi jadi disini standarnya 0,65 ampere kalau kosong ya itu 0,65 ampere keadaan terisi teman-teman ya jadi kosong berkiraan masih kosong 4 ya Nah jadi Anda lihat sebelum Anda mengisi ada pasang tangan ampere teman-teman tapi disini tangan ampere saya tidak pasang jadi saya akan jelaskan saja jadi ketika Anda akan mengisi prion Anda lihat dulu tadi tangan ampere teman-teman sebelum Anda isi berapa ampere dan Anda isi pelan-pelan sampai menunjukkan 10psi tapi sebelum 10psi Anda lihat lagi tangan ampere teman-teman ketika pengisian sebelum 10psi tangan ampere sudah menunjukkan 0,65 ampere Anda stop teman-teman jadi intinya kalau sebelum 10psi sudah mendekati dari ampere yang sudah ditentukan jangan dilanjutkan teman-teman jadi berarti kompresor Anda sudah tidak maksimal lagi atau tegangan listrik Anda yang turun ya jadi kembalikan jadi kalau memang sebelum 10psi sudah ampere sudah tinggi Anda stop apabila sebelum 10psi belum 10psi masih di bawah 65 lanjutkan terus intinya sampai 10psi kalau sudah 65 sampai stop bahkan 9 8 atau 9psi sudah cukup teman-temannya tidak ada 10psi kalau memang ampere Anda sudah menunjukkan 660,65 ampere teman-teman jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ini akan kondisi setelah bagi saya vakum ya saya vakum dari sini teman-teman ini vakum jadi ini manfaat dikit sama vakum ini untuk menguras atau udara-udara yang ada di dalam pipa-pipa konesor tabung dan evaporator jadi jangan sampai ada udara-udara tersisa pada unit yang Anda kerjakan jadi disitu juga bisa mengetahui adanya atau tidak ada kebocoran pada kulkas yang Anda tangani oke teman-teman jadi kurang lebih seperti itu ya jadi apabila dalam pengerjaan Anda dalam ada kendala ya boleh Anda bertanya di kolom komentar dan apabila dan penyampaian dan penyampaian video saya kurang pas saya mohon maaf dan saya akhiri wabila taufiq wali video wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh